Intro Anda kembali menyaksikan ROTUSI NBC Indonesia World 2020 to the best asset management dan masih bersama saya Syarifah Rahma Dan seperti janji saya tadi ya di segmen kali ini kita masih akan menyimak pemaparan dari para manajer investasi terkait portofolio bisnis mereka dalam mengelola dana investasi di tengah ancaman resesi dunia Dan kali ini pemirsa paparan akan disampaikan oleh Presiden Direktur Panen Asset Management Ridwan Suteja yang saat ini telah hadir langsung di studio CNBC Indonesia Kita akan sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Ridwan apa kabarnya? Selamat siang kabar baik Terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia silahkan Pak pemaparannya terkait dengan seperti apa kondisi global saat ini dan performance-nya juga untuk Panen Asset Management Oke terima kasih Iva, terima kasih atas waktunya undangannya dari CNBC Indonesia Jadi pada kesempatan hari ini saya sangat berbahagia bisa diundang oleh CNBC Indonesia Untuk memberikan performance kinerja kita untuk terutama reksadana saham ya Reksadana saham yang kita kelola sampai saat ini Jadi untuk reksadana saham yang kita kelola ada beberapa reksadana Ini semua adalah reksadana yang saya tampilkan ini adalah reksadana publik ya Yang bisa dibeli oleh semua orang dan sangat mudah caranya Bisa melalui online, bisa juga melalui tenaga-tenaga pemasar kami Nah kita lihat kinerja dari reksadana kita Ini kinerja dua tahun ya, dua tahun terakhir Kalau kita lihat, kita lihat dulu IHSG ya Indeks harga saham gabungan warna ungu itu ada di 35,6% selama dua tahun terakhir Pertumbuhan yang cukup baik IHSG kita Kemudian kalau kita lihat lagi saham-saham yang terbesar di bursa Yaitu indeks IDX 30 itu pertumbuhannya dua tahun terakhir ada di 22,8% Kemudian kalau kita lihat semua reksadana saham yang ada di Indonesia Kita ambil dari Infovesta Equity Fund Index itu pertumbuhannya 19,17% Jadi memang kalau kita lihat dua tahun terakhir ini Reksadana saham itu pertumbuhannya secara keseluruhan ya Itu masih di bawah IHSG dan juga di bawah IDX 30 Tapi reksadana kami itu ya itu ada empat reksadana Panindana Teladan, Panindana Prima, Panindana Ultima, dan Panindana Maksima Itu semuanya bisa mengalahkan baik IHSG maupun juga IDX 30 Dan juga Infovesta Equity Fund Index Jadi kalau untuk reksadana yang paling tinggi yaitu Panindana Teladan Pertumbuhannya 74,8% Kemudian Panindana Ultima 74,06% Panindana Maksima itu 62,9% Dan Panindana Prima 47% Jadi perbedaannya cukup signifikan ya Kalau dibandingkan dengan IHSG malah kita bertumbuh lebih dari tiga kali lipat Pertumbuhan dari IHSG Nah kenapa hal ini bisa terjadi ya tentunya Tidak terlepas dari strategi manajer investasi Pemilihan-pemilihan saham ya Itu mungkin sangat mempengaruhi kinerja dari reksadana yang kita kelola Nah kalau kita lihat memang terjadi perbedaan ya Dimana kalau kita lihat IDX 30 itu kinerjanya di bawah IHSG Berarti memang dua tahun terakhir ini Saham-saham yang berkapitalisasi besar Itu kinerjanya kalah dibandingkan dengan indeks IHSG secara keseluruhan Nah oleh karena itu di setiap produk kita Kita mencoba mengkombinasikan ya Antara saham-saham yang besar dan juga saham-saham yang menengah Dan juga saham-saham yang kecil Nah keempat produk ini bisa menghasilkan kinerja yang berbeda-beda Tentunya juga tergantung dari kinerja dari manajer investasinya Untuk merajik portfolio-nya Masing-masing punya style yang berbeda-beda juga Gitu ya Mbak Iva Jadi kalau misalnya peninana maksima Itu kita sudah kelola sejak tahun 1997 Ya sampai sekarang berarti sudah lebih dari 25 tahun produk ini Dan ini merupakan produk reksadana saham yang mungkin kalau di Indonesia itu Salah satu yang paling lama Dan masih dikelola oleh orang yang sama sampai sekarang Dan kinerjanya itu dari NAB dimulai dari seribu sampai sekarang itu sudah 80 ribu lebih Ya bahkan pernah mencapai 90 ribu Berarti dari tahun 1997 sampai sekarang Kenaikannya sudah hampir 90 kali lipat ya Nah itu salah satu produk kita Kemudian kalau kita lihat ini kinerja 2 tahun Bagaimana kalau kita lihat 3 tahun terakhir Nah 3 tahun terakhir Kurang lebih kondisinya hampir sama Dimana reksadana saham rata-rata malah negatif 14% yang paling bawah Kemudian IDX30 juga hanya naik 0,5% 3 tahun terakhir Indeks harga saham gabungan IHSG Di atas dari IDX30 dan di atas rata-rata reksadana saham yang lain yaitu 14,5 Nah produk kita yang lain yaitu manindana teladan, manindana maksima, manindana prima dan ultima Itu juga masih di atas IHSG dan juga ADX30 dan juga reksadana saham yang lain Cukup jauh juga perbedaannya 3 tahun terakhir itu Kurang lebih juga 3 kali di atas IHSG kita Jadi memang strategi kita so far sampai saat ini Itu cukup terbukti bahwa kita dengan melakukan analisa fundamental yang cukup mendalam Dan pemilihan saham yang tepat itu bisa memberikan kinerja itu di atas daripada IHSG Ya mungkin itu dulu mendahuluan dari saya Terima kasih Mbak Ifah Oke baik terima kasih Pak Ridwan Ini menarik sekali melihat seperti apa performance-nya begitu ya dari reksadana Dan ini menarik untuk melihat bahwa pergerakannya juga atau imbal hasilnya returnnya Ini bakal lebih tinggi ketimbang indeks harga saham gabungan kita Dan ini pasti ada strategi-strategi tertentu begitu untuk meracik portofolionya sendiri Agar bisa mencapai hasil demikian Nah tapi nanti kita akan bahas usai jeda Pak Ridwan Dan pemirsa jangan beranjak dulu Karena usai jeda kami akan membahas portofolio sehat di tengah ancaman resesi dunia Dan Rotusian BC Indonesia Awards 2022 The Best Asset Management akan menghadirkan perbincangan bersama dengan Chief Investment Officer Danareksa Investment Management Herman Cahyadi dan juga Presiden Direktur Evanin Asset Management Ridwan Suteja Tetaplah bersama kami di CNBC Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!